Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan mode production ke mode development ya di kode igniter 4 ya di CI4 bagaimana merubah ini sebaliknya ya mode development ke mode production di CI4 nah langsung saja saya sudah upload sebuah project system web ya di htdoc di web server ini saya letakkan di htdoc ya menggunakan aplikasi SAM ini SAM nya kemudian SAM yang saya gunakan ini support php73 ya teman-teman nah langsung saja ke pokok point informasi bahwasannya project yang saya tampilkan sekarang ini modenya adalah mode development ya dapat kita ambil buktinya dari sini kita mengklik dan kalau mode development itu ada logonya ini ya ada di pojok kanan bawah ini ada seperti gambar semangat ini ya haha semangat di klik gambar semangatnya ini nah disini ada tulisan environment development ya nah bener nah nanti kalau kita ganti modenya nanti akan saya tunjukkan di mana lokasinya nah ini nanti akan ganti menjadi tidak development tapi akan menjadi production ya nah ini CI4 ya oke langsung saja saudara cari di aplikasi SAM nya di folder htdoc ya htdoc kemudian masuk projectnya kemudian cari namanya ttenf ya environment ya buka aja ini pakai notepad nah kemudian nanti disini saudara bisa apa namanya cing ya atau ganti ya yang diinginkan production atau development kalau yang dikasih pager ini berarti dia tidak berfungsi nah kalau seperti ini berarti yang aktif adalah environment yang develop development tapi kalau pengen di production berarti ini tinggal tak pager yang ini ya atau saudara bisa ke pipas saja nah daripada nanti ini dihapus diganti production nah nulisnya ke tipo atau salah huruf nah mending di copy paste gini aja nah ctrl c ctrl v ya gini gampang tuh nah tinggal diganti aja belakangnya oke ini dibuka pagernya berarti kita mau mengaktifkan production ya kita save nah nanti kalau kita production berarti nanti ini gak ada gak ada lagi apa namanya gak ada lagi gambar semangatnya ini oke kita refresh coba set nah hilang tuh gambar semangatnya nah sekarang kita balik lagi ke sini kita ganti lagi tadi yang ke oke kita taruh disini nah kita ketik kita save jangan lupa di save oke ini ya di dalam htdoc webci4 file environment sekarang kita buka lagi kita refresh yes nah ada gambar ada gambar semangatnya lagi nih ini ya ini ya oke mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian saya akhiri bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.